diperlukan dukungan dana sebagai pengembangan untuk melanjutkan usaha mereka. Namun terkadang UMKM memiliki kelemahan yang besar, yaitu model usaha yang kecil dan tidak memiliki manajemen usaha yang baik. Umumnya UMKM belum bankable untuk memperoleh dana dari perbankan karena tidak memiliki jaminan. Seperti yang kita ketahui, kalau di bank itu, kalau meminjam ada banyak syarat-syaratnya dan butuh jaminan. Sehingga diperlukan suatu alternatif pembiayaan bagi UMKM, yaitu pembiayaan model Ventura. Pada tahun 2008, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah Undang-Undang UMKM untuk mendukung pengembangan UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah sudah berkomitmen dalam meningkatkan peran lembaga modal Ventura sebagai salah satu pembiayaan bagi UMKM di Indonesia sebagai ganti dari bank. Salah satu lembaga pembiayaan modal Ventura di Bandara Aceh itu adalah PT Sarana Aceh Ventura yang memang sasarannya itu untuk UMKM, untuk memudahkan UMKM dalam mendapatkan modal pembiayaan untuk usahanya. objek penelitian dari jurnal ini adalah PT Sarana Aceh Ventura itu sendiri sebagai populasi dan beberapa UMKM yang ada di Banda Aceh. Untuk metode penelitian yang dilakukan adalah terbagi dari dua tahap. Yang pertama itu penelitian kepustakaan atau library research untuk mencari sumber referensi dan data sekunder yang akan digunakan. Biasanya dari referensi-referensi dari bahan bacaan yang memang selaras dengan judul jurnalnya. Terus yang kedua, menggunakan metode penelitian lapangan dengan wawancara guna memperoleh data primer. Untuk hasil dan pembahasan akan dijelaskan oleh teman saya, Ahmad Hizuddin. Baik, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Hizuddin. Oke, mohon maaf semuanya, saya tidak bisa on-camp karena ada terkendala jaringan. Izinkan saya melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama, kita masuk ke konsep modal Ventura. Secara umum, pengaturan pembiayaan modal Ventura di Indonesia dapat ditemukan dalam Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Selanjutnya, diatur secara khusus di dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 18 garis miring PMK.010 garis miring 2012 tentang perusahaan modal Ventura. Jadi, kunjung modal Ventura itu kan awalnya pinjaman, tapi tidak membutuhkan jaminan. Jadi, merupakan salah satu langkah untuk mengembangkan UMKM karena kendala terbesar dari UMKM sendiri itu adalah tidak memiliki jaminan. Next. Menurut Munir Fuadi, modal Ventura adalah suatu pembiayaan oleh perusahaan modal Ventura atau investor dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan perusahaan, pasangan, usaha untuk jangka waktu tertentu, di mana setelah jangka waktu tersebut lewat, pihak investor akan melakukan divestasi atas saham-sahamnya. Jadi, inti dari menurut Munir Fuadi ini, modal Ventura itu seperti ada seorang investor yang menenamkan sahamnya di sebuah usaha atau pasangan usaha ini, partner usahanya yang diinvestasikan dana dari investor tadi, lalu setelah jangka waktu tertentu, uang tersebut akan ditarik lagi oleh pihak investor. Next. Nah, di sini ada karakteristik modal Ventura. Yang pertama, bantuan pembiayaan pada perusahaan, pasangan, usaha bukan dalam bentuk pinjaman atau loan, tetapi dalam bentuk penyertaan modal atau equity participation atau setidak-tidaknya pinjaman yang dapat dialihkan ke equity convertible. Yang kedua, bantuan pembiayaan bersifat sementara sampai pada waktunya dilakukan divestasi dengan ketentuan tidak boleh melebihi jangka waktu 10 tahun. Ketentuan yang ketiga, penyertaan modal bersifat jangka panjang atau low term, biasanya di atas 3 tahun. Yang keempat, pembiayaan ini bersifat tinggi atau high risk karena tidak didukung dengan jaminan. Selanjutnya, motif utama tetap bisnis, yaitu tetap mengharapkan keuntungan yang tinggi berupa capital gain sebagai imbalan atas resiko yang tinggi. Selanjutnya, yang terakhir, perusahaan modal Ventura terlibat dalam manajemen, hand-on manajemen pada perusahaan pasangan usaha. Next. Yang ketujuh, investasi modal biasanya dilakukan terhadap perusahaan yang tidak mempunyai akses untuk memperoleh kredit dari bank. Yang kedelapan, umumnya ditujukan pada perusahaan kecil atau perusahaan baru, tetapi memiliki potensi untuk berkembang. Yang kesembilan, pemodal Ventura merupakan personifikasi manusia unggul yang mampu melihat peluang bisnis profesional, kreatif, inovatif, dan dinamis, serta memiliki jiwa entrepreneurship. Nah, jadi setelah membaca karakteristik dari modal Ventura, ini kita semakin naikin lagi. Kalau modal Ventura ini memang ditujukan untuk pengembangan UMKM, karena dari ketentuan sendiri, untuk meminjam dari modal Ventura ini tidak memiliki jaminan. Next. Konsep modal Ventura. Secara teoritis, perusahaan modal Ventura memiliki potensi yang besar untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan bisnis, perusahaan kecil dengan prospek bagus. Tapi tidak mempunyai modal dan tidak mempunyai akses keperbankan, dapat berkembang dengan dukungan dari usaha modal Ventura. Hal yang diutama, kemampuan modal Ventura adalah keyakinan dan kemampuan seorang berusaha, atau potensi, serta prospek pengembangan usaha. Next. Untuk penerapannya sendiri, kegiatan usaha modal Ventura di Banda Aceh diselenggarakan oleh PT Sarana Aceh Ventura membuka cabang pada tahun 2012. Jadi ada cabang, ada kantor pusatnya, ada kantor cabang. Kantor cabangnya ini bernama Gerai Mikro Ventura. Jadi pembagian ini dimaksudkan untuk membagi. Pinjaman dari 0 sampai dengan 50 juta itu di cabangnya, sedangkan pinjaman di atas 50 sampai dengan 300 juta itu di kantor pusatnya. Dalam pelaksanaannya, pembiayaan yang diselenggarakan oleh PMV di Banda Aceh adalah pembiayaan berdasarkan atas hasil usaha. Menurut ketengahuan PPU, PPU di sini adalah perusahaan pasangan usaha atau perusahaan yang diinvestasikan untuk mendapatkan pembiayaan pada PMV, PPU harus memenuhi persyaratan jaminan. Usaha harus sudah berjalan minimal satu tahun, adanya laporan keuangan perusahaan, ada siri izin usaha, dan persyaratan lainnya. Persyaratan jaminan mutlak harus dipenuhi oleh PPU yang mengajukan pembiayaan pada PMV atau perusahaan modal Ventura. Lanjut. Nah, di sini ada tabel yang direkulakan oleh PMV. PMV di sini maksudnya PT Sarana Aceh Pendora yang tadi disebutkan. Di sini ada tabel angsuran pembiayaannya. Oke, next. Nah, di sini juga ada ketentuan pembiayaan yang diterbitkan oleh PMV tersebut. Yang pertama, angsuran pokok pembiayaan dan bagian keuntungan untuk paket keselibayan dalam sesuai dengan jumlah fasilitas dan yang diberikan PMV dalam perjanjian ini akan dibuat dalam satu tabel lampiran khusus yang tidak terpisah dari perjanjian ini. Kedua, belah pihak sepakat membayar angsuran pokok pembiayaan dan bagian keuntungan PMV sesuai dengan ayat 1 di atas. Wajib dibayarkan bersamaan sekaligus sebesar rupiah yang ditentukan setiap bulannya sampai dengan 3 tahun. 3 tahun di sini maksudnya jangka waktunya 3 tahun. Yang ketiga, manakala PU lalai dalam membayar kembali jumlah pembiayaan dan bagian keuntungan PMV menurut jangka waktu di atas. Maka, atas kelalaian tersebut, PU dikenakan denda keterlambatan sebesar 1,5% atas keterlambatan tersebut. Selanjutnya, pembayaran kembali jumlah pinjaman pembiayaan beserta bagian laba PMV dapat dilakukan oleh PPU secara tunai atau melalui rekening PMV pada bank yang telah disepakati bersama. Next. Pembahasan. Ditingjau dari ketentuan pasar-pasar yang dibuat oleh PMV tersebut disebutkan secara tegas bahwa perjanjian yang dibuat adalah perjanjian pinjaman. Terdapat pembayaran cicilan, bunga, denda keterlambatan, jaminan, dan pengakuan hutang dari PPU. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan yang diseluruhkan oleh PMV tersebut bukanlah pembiayaan modal ventura, tetapi pinjaman. Menurut keterangan PMV, selama ini menetapkan bunga sebesar 12% per tahun, namun ada PPU yang mengatakan dikenai bunga mencapai 16% per tahun. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk kesimpulan dari jurnal ini adalah pembiayaan modal-modal ventura merupakan salah satu pembiayaan alternatif bagi UMKM. Sesuai dengan konsepnya, pembiayaan modal ventura merupakan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal kepada PPU, sehingga tidak memerlukan jaminan dan adanya pendampingan manajemen yang merupakan kendala utama dari UMKM. Namun dilihat dari pelaksanaannya di PT Sarana Aceh Ventura ini, pembiayaan modal ventura belum begitu efektif sebagai alternatif modal bagi UMKM yang belum bankable. Diharapkan pemerintah melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha perusahaan modal ventura ini, agar pelaksanaan kegiatan usahanya sesuai dengan izin dari pendiriannya. Kelebihan dari jurnal penelitian ini, yang pertama, pemaparan latar belakangnya itu jelas dan lengkap. Terus yang kedua, terdapat referensi di bagian akhir sebagai bahan pembelajaran. Terus yang ketiga, terdapat kata kunci pada bagian abstrak untuk memudahkan fokus kita dalam memahami jurnal ini. Yang keempat, penelitian menggunakan dua metode untuk mendapatkan data yang sesuai sehingga hasilnya itu maksimal. Dan pada bagian akhir penelitian, terdapat masukan kepada pembaca dan pemerintah untuk lebih mengawasi jalannya pembiayaan modal ventura. Untuk kekurangannya, abstraksi di jurnal ini hanya ditulis menggunakan satu bahasa, yaitu bahasa Inggris. Dan yang kedua, bahasa dalam tulisan ada yang belum memenuhi KBBI. Dan yang ketiga, tidak terdapat kesimpulan dalam jurnal penelitian ini. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada kurangnya, mohon maaf, terutama karena kami berdua tidak bisa on camera. Saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 12 yang telah mempresentasikan hasil review jurnalnya pada sore hari ini. Jadi tadi itu kelompok 12 membahas tentang efektivitas penyaluran pembiayaan modal ventura di PT Sarana Aceh Ventura yang menyatakan bahwa belum efektif sebagai alternatif modal bagi UMKM-nya. Nah, bagi kelompok pembahas, yaitu kelompok 8, bagi yang ingin memberikan tanggapan maupun pertanyaan, dipersilahkan. Isfandi, izin. Boleh ya, moderator? Boleh, boleh. Ya, jadi mohon bertanya untuk kelompok presentasi. Kan dikatakan bahwa itu tidak efektif ya. Sebenarnya titik berat dikatakan ketidak efektifan dari PT tersebut itu apa? Dari sudut pandemik, maksudnya dari kriteria apa, apalagi dari UMKM-nya, tahu data mana, seperti itu. Terima kasih. Baik, apakah sudah dapat dimengerti pertanyaannya? Mau langsung dijawab atau ditampung dulu kelompok 12? Boleh ditampung dulu. Baik, satu penanya lagi dari kelompok 8. Kelompok 8. Ya, aku mau nanya dong. Izin bertanya. Siapa dulu nih? Irham kelompok 8 atau bukan? Ya, aku kelompok 8. Oh, baik. Silahkan kepada Irham. Jadi, Assalamualaikum. Kalau aku mau nanya, ini buat kelompok yang ini, itu kan tadi, kalau saya salah dengerkan, katanya modal Ventura itu salah satu alternatif yang tidak memakai jaminan sama yang tidak memakai, apa sih namanya, memasukkan aturan ke dalam suatu manajemen. Terus, abis itu, gimana sih mereka cara memastikan the business model that works, gimana sih caranya? Soalnya kan itu baru dengerlah saya yang kayak begitu tuh. Oke, thank you. Terima kasih. Baik, apakah dapat dipahami pertanyaannya kelompok 12? Mungkin bisa diulang. Baik, silahkan kepada Irham. Ya, maksudnya kan, apa namanya, kan modal Ventura itu kan mereka berarti dalam modal kan, kalau yang saya denger tadi kan katanya nggak ada jaminan, nggak kayak bank pada umumnya gitu. Nah, itu juga nggak ada apa sih namanya, nggak ada apa namanya, nggak ada itulah, nggak ada. Jaminan. Iya, nggak ada jaminan. Bukan, nggak ada jaminan, nggak masukin, nggak ada apa sih namanya, kayak ngasih masuk, ngasih, apa sih namanya, memasukkan sesuatu ke dalam suatu manajemen gitu loh, nggak ada kayak gitu. Itu terus, cara memastikan bisnisnya berjalan dengan baik, itu gimana gitu. Itu sih. Oh, dari pihak modal Venturnya, dari pihak perusahaan modal Venturnya itu memonitor si UMK itu caranya seperti apa? Ya, gitu-gitu maksudnya. Baik, baik, baik. Apakah dapat dimengerti Izu dan Olga? Bisa dimengerti. Iya. Mungkin ditampung satu lagi kali ya pertanyaan tadi, Pak Uzan ya, mau bertanya ya? Iya. Sebelumnya, terima kasih kepada kelompok materi atas sajian materinya. Kemudian, pertanyaan saya pada slide materi yang tadi sampaikan, itu kan disebutkan bahwa modal Ventura itu untuk perusahaan yang belum mempunyai akses atau bisa dibilang belum bankable gitu loh. Nah, sebenarnya, ada nggak sih? Itu kan bagi. Mohon maaf. Halo, Pak Uzan? Sepertinya, Pak Uzan, terputus siapa ya? Ya. Nanti yang lain. Baik. Ya. Baik, udah ada yang raise hand. Itu dari Depita. Dipersilakan. Terima kasih, Uli. Sebenarnya, terima kasih untuk kelompok 12 yang sudah menyampaikan materinya dengan baik. Saya dari kelompok 8 ingin mendapi dari presentasi yang tadi sudah disampaikan. Dari keseluruhan presentasinya, sudah sangat baik menurut saya, dan sudah runtun juga. Tapi di sini yang saya mau pertanyakan, di bagian kesimpulan tadi, dikatakan tidak ada kesimpulan dari jurnalnya, tapi di presentasinya ada kesimpulannya. Nah, itu kesimpulannya apakah dari perspektif kalian, subjektif kalian saja, atau memang kalian rangkum, atau ada data-data yang memang menguatkan kesimpulan kalian. Yang mengatakan bahwa memang Ventura ini, perusahaan modal Ventura ini tidak efektif. Yang kedua itu dikatakan juga di sini, ada kata-kata yang mana ya? Ini yang dikatakan bahwa perusahaan modal Ventura tersebut bukanlah pembiayaan modal Ventura. Lebih ke pinjaman lalu, di awal kan sudah dikatakan ada peraturan yang mengatur tentang modal Ventura ini. Nah, kenapa perusahaan ini masih tetap berlangsung gitu? Sedangkan sudah ada peraturan-peraturan yang memang mengatur tentang modal Ventura. Apakah memang dari sisi pengawasannya itu kurang? Seperti yang tadi sudah dijelaskan, sebenarnya pengawasan yang seperti apa untuk menjamin modal Ventura itu bisa sesuai dengan peraturan-peraturan yang sudah dibuat. Apakah bisa dimengerti pertanyaan saya? Dua pertanyaan tadi. Mau konfirmasi yang pertanyaan nomor dua berarti kurang lebih sama ya sama pertanyaan yang pertama tentang efektifitasnya? Kenapa nggak efektif dan kenapa bisa nggak efektif gitu ya? Iya, dari data-data yang mana? Ya, hampir sama yang tadi, Ispandi. Oke, oke. Bisa dimengerti. Baik, kepada kelompok 12 silahkan menjawab pertanyaan yang tadi sudah ditanyakan. Izin menjawab pertanyaan dari Ispandi. Mungkin sedikit menjawab pertanyaan dari Depita. Kenapa nggak efektif? Terus, itu di jurnalnya itu disebutkan karena ada kendala yang dihadapi oleh UMKM-nya itu untuk memperoleh pembiayaan dari perusahaan modal Ventura-nya. Kan konsep dari modal Ventura-nya ini seharusnya sebagai penggantinya bank itu kan alternatif lah bahasanya. Jadi nggak perlu jaminan, tapi pada kenyataannya di perusahaan modal Ventura yang di PT Aceh ini harus ada beberapa persyaratan yang mengharuskan ada jaminannya. Seperti yang berupa tanah, bangunan, atau kendaraan bermotor. Dan usahanya itu harus sudah berjalan minimal satu tahun. Seperti yang tadi dijelaskan di PPT juga, kurang lebihnya. Jadi, untuk PPU-nya ini tidak, dan itu kendala yang pertama, terus kendala yang keduanya itu, UMKM-nya ini nggak mengetahui konsep pembiayaan modal Ventura yang sebenarnya. Jadi, mereka kayak manut-manut aja gitu loh sama perusahaan modal Ventura-nya ini, walaupun belum sesuai sama undang-undang yang seharusnya. Terus kalau ditanya, kalau kalian menjawab pertanyaan di Pita juga, kenapa itu bisa terjadi? Karena memang kurangnya pengawasan dari pemerintah itu sendiri. Makanya tadi di kesimpulan, kami juga ada sedikit saran kan di yang baris paling bawah untuk pengawasan dari pemerintahnya itu lebih diperkatat lagi. Karena nggak sesuai gitu, banyak yang nggak sesuai sama yang seharusnya. Terus kalau misalnya ditanya, itu yang pertanyaan di Pita yang pertama, kalian mau saya jawab juga, kesimpulannya itu dari mana? Itu kita ambil dari resume secara keseluruhan dari jurnal yang kita baca. Jadi, itu bisa dibilang subjektifitas kita juga setelah membaca jurnal ini, tapi nggak sepenuhnya subjektifitas gitu loh. Kita tetap melihat dari si jurnalnya itu sendiri. Ada tanggapan? Sudah menjawab, Olga. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Untuk Isfandi? Udah ada, aman-aman. Thank you. Oke, sama-sama. Pertanyaan berikutnya bakal dijawab sama Izudin. Mungkin izin meluruskan pertanyaannya. Kalau nggak salah tadi, Firham menanyakan, gimana sih bisa percaya gitu dan apa bedanya sama Bang di Pertanyaan? Nah, jadi perusahaan modal Ventura itu dia mirip kayak kita nanam saham. Jadi, kita memberikan uang ke perusahaan modal Ventura, kita investasi di sana, nanti perusahaan modal Ventura ini bakal menyalurkan ke UMKM, UMKM yang membutuhkan tambahan modal gitu. Tapi mereka tidak memiliki jaminan. Nah, kendalanya kan tadi tidak memiliki jaminan ya. Gimana investor bisa percaya gitu. Di ketentuan modal Ventura, tadi disebutkan kalau misalnya modal Ventura ini investasi yang high risk, high return. Jadi, tetap dari investornya sendiri, niat awalnya bukan untuk pengen rugi, cuma resikonya tinggi. Dan untuk minimasi resiko tinggi tadi, perusahaan modal Ventura-nya itu memasukkan perwakilannya di UMKM tersebut. Jadi, misalnya ada salah satu perwakilan dari perusahaan modal Ventura yang masuk ke bagian manajemen dari UMKM-nya, sehingga bisa mengawasi gimana berjalannya atau UMKM ini berjalan dengan semestinya atau enggak gitu. Atau ada yang enggak bagus, supaya bisa ini juga, apa namanya, membangun kepercayaan antara investor dan UMKM itu. Bagaimana, Irham? Ya, terima kasih, Suilin. Thank you. Berarti kayak kita beli saham gitu kan, berarti? Ya, kalau untuk perbedaan sedikit ya. Kalau beli saham kan kita enggak bisa memantau dengan langsung gitu. Tapi kalau misalnya perusahaan modal Ventura ini, ada perwakilan dari perusahaan yang kita investasikan tadi yang masuk ke UMKM-nya. Berarti ada monitoring. Ya, ada monitoring seperti itu. Terima kasih, Suilin. Oke, sama-sama. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Fauzan. Tetapi pertanyaannya agak panjang ya, dan waktunya sisa tiga menit lagi. Mungkin kelompok 12 bisa menjawabnya lewat chat kali ya. Karena takutnya memakan waktu gitu. Gimana kelompok 12? Apakah setuju? Ya, setuju. Ya, baik. Terima kasih kepada kelompok 12 yang sudah mempresentasikan hasil review jurnalnya. Semoga bermanfaat. Dan sekian dari saya, moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan ke Pak Iqbal. Langsung, moderator yang kedua. Oke, semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bergalamin. Susah aja ya untuk membersihkan waktu. Dipersilakan kepada kelompok yang presentasi untuk hari ini. Dipersilakan untuk share screen. Maaf, masih di-disable, Vin. Share screen-nya. Masih di-disable ya. Punten, untuk pohost bisa di-enable. Siapa namanya? Itu ada Olga bisa tuh. Siapa yang mau presentasi? Arsi ya? Ayo Pak, Dini Arsi. Masih belum bisa, Pak. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Arsi Anjani. Dari kelompok empat. Sebelumnya mohon maaf karena saya tidak bisa on camp. Karena di sini sedang hujan. Jadi sinyalnya kurang stabil. Kami dari kelompok empat akan mempresentasikan hasil review kami. Yaitu jurnal yang berjudul Analisis Pembiayaan Bagi Hasil dan Pendampingan Manajemen Bagi Perkembangan Pasangan Usaha Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Penulis jurnal ini yaitu Nur Syamsiah, Herianto, dan Deddy Sohendi Dalam jurnal Syair Iktiswadi, Journal of Islamic Economics, Finance and Banking Volume 3, Nomor 1, Mei 2019 Jadi jurnal ini membahas mengenai pembiayaan UMKM oleh PT. Modal Ventura Menurut data Kementerian Kooperasi Usaha Kecil dan Menengah Pada tahun 2018 jumlah pelaku UMKM di Indonesia sebanyak 64,2 juta atau 99,99 persen dari jumlah pelaku usaha di Indonesia Daya serap tenaga kerja UMKM adalah sebanyak 117 juta pekerja atau 97 persen dari daya serap tenaga kerja dunia usaha Sementara itu kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional sebesar 61,1 persen dan sisanya disumbangkan oleh pelaku usaha besar yang jumlahnya hanya sebesar 0,01 persen dari jumlah pelaku usaha Beberapa permasalahan umum yang dihadapi UMKM dalam mengembangkan usahanya adalah kurangnya modal usaha, sulit mengakses modal, pengetahuan terbatas kurangnya pemasaran, manajemen, dan SDM Belum melibatkan teknologi, tidak membuat pencatatan yang baik, dan lain-lain Banyak UMKM yang membutuhkan modal yang diiringi dengan pendampingan bisnis agar modal tersebut dapat dimanfaatkan dengan lebih efektif dan efisien Pengembangan UMKM ini juga sebagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha di Indonesia dan juga untuk mengentaskan kemiskinan Pertama-tama modal Ventura ini adalah pembiayaan oleh satu perusahaan kepada perusahaan pasangan usaha yang prinsip pembayarannya adalah penyertaan modal Adapun modal Ventura Syariah adalah bisnis pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dan berlandaskan prinsip syariah Pembiayaan modal Ventura ini berbeda dengan bank Bank memberikan pembiayaan berupa pinjaman atau kredit Sedangkan modal Ventura memberikan pembiayaan dengan cara melakukan penyertaan langsung ke dalam pasangan usaha yang dibiayainya Selain itu modal Ventura bersifat investasi aktif karena modal Ventura selalu disertai dengan keterlibatan dalam manajemen perusahaan yang dibiayai meliputi manajemen keuangan, pemasaran, dan pengawasan operasional Jenis penyertaan modal atau pembiayaan yang diberikan oleh modal Ventura kepada pasangan usaha dapat dilakukan dalam beberapa caranya diantaranya adalah dengan bagi hasil Bagi hasil ini adalah jenis pembiayaan yang sangat dikenal dalam syariah Islam Bagi hasil ini dapat dilakukan berdasarkan akad masyarakat atau modal robah Pembiayaan bagi hasil dalam perusahaan modal Ventura dilakukan dalam hal usaha yang akan dibiayanya ini tidak berbentuk keadaan hukum atau syarat-syarat yang dipenuhi untuk penyertaan langsung belum atau tidak dipenuhi oleh pasangan usaha Penelitian ini menggunakan termasuk penelitian lapangan dan bersifat deskriptif Data primer pada penelitian ini berupa informasi dari pegawai serta pasangan usaha yang melakukan kerjasama pembiayaan dengan pola bagi hasil di PT Sarana Lampung Ventura Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif Analisis kualitatif dipergunakan dengan cara menguraikan dan berinci kalimat sehingga dapat ditarik kesimpulan yang jelas Namun menurut kami analisis pendampingan manajemen untuk perkembangan pasangan usaha tidak dapat ditarik kesimpulan yang pasti hanya dengan berdasarkan nominal perkembangan pendapatan setelah diberi pendampingan karena pasti banyak hal yang mempengaruhi perkembangan pendapatan pasangan usaha Selanjutnya akan dijelaskan oleh Wildan Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya Mbak Benda Sekuro, ini hari 54-18-00-07 izin tidak on cam Bapak karena kondisi masih hujan takut kelempar lanjut jadi mekanis ini adalah pembiayaan bagi hasil PT Sarana Lampung Ventura ada prosedur dan persyaratannya harus dipenuhi oleh calon perserta bangsa perusahaan atau PPU seperti proposal, surat permohonan, pelampiran beberapa dokumen yang diperlukan sebelum penanda tanganan syarat-syarat tersebut bersifat mutak dan mengikat dengan akat yang jelas maka PT Sarana Lampung Ventura akan melakukan investasi kepada calon PPU sesuai kesepakatan kemudian PT Sarana Lampung Ventura melakukan penilaian usulan pembiayaan yang dilakukan dengan beberapa tahap yaitu evolusi awal, evolusi lapangan, evolusi akhir, konfirmasi peningkatan perjanjian kerjasama dan pencairan dana tahap tersebut dapat dilaksanakan sebagai berikut next tahap-tahapnya ada pertama evolusi awal yaitu melakukan kajian dengan berbagai aspek yaitu aspek hukum, keuangan, usaha, kelayakan kelayakan apakah calon PPU secara bisnis mempunyai prospek yang bagus atau tidak jika bagus akan melanjutkan tahap selanjutnya yaitu tahap kedua yaitu survei lapangan oleh CVO melihat dari segala aspek berkaitan dengan usaha calon PPU baik berupa tenaga kerja, pemasaran, transportasi, serta faktor lingkungan mencetukkan dengan proposal yang sesuai atau tidak dengan fakta di lapangan kemudian diadakannya rapat apakah PT. Sarana Lampung Ventura menerima atau menolak melanjutkan investasi pada calon PPU alasan ditolak yaitu prospek usaha tidak jelas tidak memiliki doang hukum yang menangkap pangsa pasar dari usaha calon PPU tidak jelas tahap selanjutnya itu evaluasi akhir melakukan penilaian aspek-aspek dari lebih linci dan mendalam kemudian memiliki calon PPU untuk melakukan wawancara langsung dengan direksi PT. Sarana Lampung Ventura maupun segala sesuatu tentang diri calon PPU menyangkut usahanya yang keempat konfirmasi memberikan pemberitahuan tentang hasil keputusan dari PT. Sarana Lampung Ventura apakah permohonan dari usaha mikro disetujui atau tidak bagian disetujui maka akan menerima surat persetujuan pembiayaan disertai nota aplikasi investasi atau NAI yang berisi tabel perhitungan ansuran imbalan jasa bagi hasil dan ansuran pengembalian pokok pinjaman yang bertujuan agar usaha mikro tahu besaran bagi hasil jangka waktu perjanjian dan syarat-syarat terketentuan lainnya yang tahap yang terakhir yaitu pengingkatan jenis pembiayaan apabila semua syarat dan prosedur yang ditetap oleh PT. Sarana Lampung Ventura telah dipenuhi oleh pihak calon PPU yang disetujui kemudian penandatangan perjanjian pembiayaan antara pihak PT. Sarana Lampung Ventura dengan calon PPU dihadapan notaris maka PPU akan mendapatkan fasilitas pembiayaan dari PT. Sarana Ventura yang disebut investasi PT. Sarana Lampung Ventura juga menggunakan prinsip dasar biasa dipakai oleh pihak bank maupun lembaga pembiayaan non-bank lainnya kehatian-kehatian digunakan sebagai risk management kredit atau management risk kredit tentang kelayakan kredit sehat ada lima prinsip yang dipakai yaitu ada karakter atau waktat paling utama untuk membangun kepercayaan kapasiti, kemampuan, mengetahui kemampuan untuk menjalankan suatu usaha, kapital, atau modal untuk pembiayaan secara keseluruhan dari usaha, kondisi, dampak ekonomi terhadap perusahaan secara keseluruhan kolateral, jaminan, mengatasi masalah jika pembagian pembiayaan macet PT. Sarana Lampung Ventura pembiayaan dengan pola bagi hasil memasukkan jaminan benda bergerak atau benda yang tidak bergerak di dalamnya jaminan seperti kendaraan bermotor atau yang didaftarnya diberikan sertifikat jaminan fidusia konsekuensi dari kemitraan adalah bahwa setiap pihak harus berupa saling membantu demi memproyek keuntungan bersama yang dibagi sesuai dengan kesepakatan maka PT. SRF memberikan penampingan penjaminan secara menyeluruh mekanisme penampingan manajemen di PT. Sarana Lampung Ventura dengan program mentoring yang terpadu sejak awal selain itu PT. Lampung Ventura melakukan penelitian diharapkan memberikan nilai tambah pada PPU pada akhirnya diharapkan dapat mengembangkan PPU-nya dan mampu berdiri sendiri berdasarkan jurnal ini jenis usaha yang dibiayai oleh PT. Lampung Ventura sebagai besar ada jenis usaha di bidang kuliner dan warung sembako dampak ekonomi keadaan usaha mikros setelah mendapatkan pembiayaan dan pendampingan manajemen sangat terlihat perbedaan dengan keadaan sebelumnya hal ini dapat dilihat dengan tingkat pendapatan sehari pasangan usaha yang meningkat berikut pendapatan pasangan usaha yang telah mendapatkan pembiayaan dan pendampingan manajemen next nah kita bisa lihat dari tabel di samping ditunjukkan bahwa pendapatan usaha mikros sebelum memperoleh pembiayaan dan pendampingan manajemen yang dihasilkan usaha sangat kecil tetapi setelah memperoleh pembiayaan pembagian manajemen dari PT. Sarana Lampung Ventura pendapatan yang dihasilkan meningkat next selanjutnya akan dijelaskan oleh Degar baik terima kasih Udan dari kesimpulannya bahwasannya berdasarkan hasil penelitian lapangan dan analisis pada jurnal tersebut saya ditarik kesimpulan yang pertama bahwa PT. Sarana Lampung Ventura ini telah memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan pasangan usaha pasangan usaha dengan pola pembiayaan bagi hasil di PT. Sarana Lampung Ventura ini menyatakan bahwa setelah mendapatkan tambahan modal usaha terjadi peningkatan omset penjualan nah akan tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak kendala yang dihadapi terutama terkait dengan penerapan prinsip-prinsip modal Ventura sebagai pembiayaan aktif termasuk diantaranya penerapan jaminan dan pendampingan manajemen next yang kedua pola bagi hasil yang diterapkan oleh PT. Sarana Lampung Ventura kepada pasangan usaha adalah suatu jenis pembiayaan di mana terlebih dahulu ditapkan suatu presentasi tertentu dari keuntungan setiap bulan atau dari suatu freude yang telah ditentukan yang akan diberikan oleh pasangan usaha kepada perusahaan modal Ventura untuk pendampingan kepada pasangan usaha baik belum sepenuhnya dilaksanakan di mana pendampingan manajemen yang diberikan oleh PT. Sarana Lampung Ventura menyesuaikan dengan kebutuhan pasangan usaha yang hanya berupa saran atau konsultasi nah berdasarkan penulis menurut penulis dalam perspektif ekonomi Islam hal ini itu masih belum sesuai karena seharusnya dalam pembiayaan bagi hasil keuntungan yang dibagi hasilkan harus dibagi secara proporsional antara pemilik modal dengan pengelolaan sesuai proporsi yang disepakati sebelumnya dan apabila mengalami kerugian sepenuhnya dan apabila mengalami kerugian sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal sesuali kerugian itu terjadi dikarenakan penyelewengan atau penyelahgunaan dari pihak pengelola terkait dengan hal pendampingan suatu keadilan dalam pembiayaan yang akan tercipta apabila perusahaan modal pentura ikut memiliki dan mengembangkan perusahaan usaha serta menanggung segala risiko dari kegiatan pembiayaan tersebut oke next nah kelebihan dan kelemahan kelemahan para jurnal ini menggunakan bahasa yang mudah dipahami tidak berbelit-belit meskipun masih ada tata kalimat yang kurang tepat isi ini sudah sesuai dengan tujuan penelitian namun kurangannya penulis belum menjelaskan secara detail mengenai kelayakan semua aspek yang menyangkut usaha calon peserta pasangan usaha agar mendapatkan pembiayaan dari perusahaan pentura itu sendiri menurut kami penulis juga kurang tepat dalam mengambil kesimpulan menurut kami sistem bagi hasil di PT Sarana Lampung Pentura ini sudah sesuai dengan aturan dalam Islam yaitu menggunakan akan musyarokah yang bagi hasil keuntungannya berupa presentasi tertentu dari keuntungan besi antara pasangan usaha dengan PT SLP dalam jangka waktu tertentu perbulan atau persiklus saran dari kami berdasarkan penelitian tersebut kami menyarankan supaya PT Sarana Lampung Pentura ini diharapkan tidak hanya memberikan pembiayaan tetapi juga pendampingan manajemen secara lebih maksimal kepada pasangan usaha karena pendampingan manajemen ini merupakan salah satu karakter pembeda antara perusahaan model Ventura dengan perusahaan pembiayaan lainnya selain itu juga PT Sarana Lampung Pentura juga diharapkan untuk bisa menerapkan jenis pembiayaan lain baik dengan penyertaan langsung maupun tidak langsung sehingga pola penyertaan atau pembiayaan yang dilakukan tidak hanya dengan pola bagi hasil oke terima kasih saya kembalikan ke Alvin baik terima kasih kepada pelompok BAT yang telah mempresentasikan review jurnalnya yang berjudul Analisis Pembiayaan Bagi Hasil dan Pendampingan Manajemen bagi Perkembangan Pasangan Usaha dalam Perspektif Ekonomi Islam Sadi Kasus di PT Sarana Lampung Pentura baik lanjut ke berikutnya yaitu pembahasan yang akan dilakukan kelompok tadi kelompok AW ini kalau tidak salah dipersilakan kepada kelompok membahas memberikan pertanyaan gimana iya iya silakan mohon maafin kelompok 11 kelompok kembangnya oh kelompok 11 baik untuk kelompok 11 silakan atau mungkin sambil nunggu ya ya disikali persilakan ya surah saya terdengar terdengar ya baik saya Rizkan Raffi Lubis NIMH 54180023 dari kelompok pembahas kelompok 11 ingin bertanya kepada kelompok penyaji tadi teknis dari pengajuan pembiayaan di PT Sarana Lampung Pentura itu ada evaluasi awal nah di evaluasi awal itu disebutkan terdapat aspek hukum keuangan usaha dan kelayakan nah ingin saya tanyakan apakah ada kriteria yang lebih rinci gitu itu seperti apa lalu kriteria keuangannya seperti apa seperti itu mungkin sekian terima kasih terima kasih baik untuk kelompok empat dipersilakan untuk menjawab atau mungkin mau ditampung dulu pertanyaannya ditampung dulu aja oke terima kasih berikutnya ya dipersilakan saya saya dari kelompok pembahas kelompok 11 tadi kan sempat dijelasin itu kan ada tahapan dalam memilih perusahaan yang mau dibiayai tapi ada gak sih ketentuan lain atau ketentuan khususnya itu dalam memilih jenis UMKM atau perusahaannya yang akan dibiayai terus kalau misalkan ada UMKM yang usaha itu bisa dikatakan kurang potensial atau bahkan tidak potensial kalau kayak gitu bakalan tetap dibiayai atau beri baik terima kasih Anifa bagaimana kelompok empat apakah bisa dimengerti pertanyaannya bisa bisa apa mau langsung dijawab atau ditampung terlebih dahulu hospital di Tampung mungkin sambil menunggu kelompok empat untuk menjawab mungkin dari yang lain ada pertanyaan dipersilakan Alvin izin bertanya ya dipersilakan Alvin untuk dari ini kan tadi membahas yang perusahaan modal venturan dari Lampung tadi dibahas mengenai pembagian hasil di bagian perjanjian kalau gak salah kalau saya gak salah di slide tadi saya gak lupa juga maaf untuk pembagian-bagian hasil sendiri kan ada dibahas di saat perjanjian antara dua di perusahaan modal venturan Sarana Lampung ini sendiri pembagian hasilnya porsinya seperti apa apakah dari apakah pembagian hasil dari semua perusahaan modal venturan itu sama atau di Sarana Lampung ini dia punya porsi sendiri terima kasih bagaimana kelompok 4 apa tadi pertanyaannya sudah fin bagaimana apa mau dijawab dulu pertanyaan dari kelompok-kelompok BH boleh mau jawab gak harus berurut berurutannya ya gak apa-apa asal disebutkan penanyaannya tadi ingin menjawab pertanyaan Hanifia apakah ketentuan lain dalam memilih UMKM akan dibiayai kalau UMKM tidak potensial akan tetap dibiayai atau enggak jadi disini ada proses penentuan UMKM itu dibiayai atau tidak yaitu dengan 5 proses yang tadi diterangkan ada evaluasi awal evaluasi akhir pokoknya ada seleksi seleksi berkasnya nah disini di jurnal ini kami mendapatkan bahwasannya yang menjadi jadi PT PT ini prospeknya kembali ke awal yaitu pastinya keuntungan jadi yang di B pasti UMKM UMKM yang memiliki prospek yang bagus ke depannya jadi punya beberapa tahap tahapannya itu ada beberapa yaitu seleksi-seleksi berkas dan seleksi kerayakan nah disini lebih UMKM nya di makanan dan sembako gitu UMKM tidak potensial akan tetap dibiayai kalau disini tidak dibiayai langsung ditolak karena tidak sesuai dengan potensi dari kedepannya gitu mungkin sekian bagaimana apakah sudah jelas ya sudah makasih oke baik bagaimana Pak Bokot ada pertanyaan yang mau dijawab lagi oke saya mau jawab pertanyaan dari siapa ya saya lupa yang terkait evaluasi awal Rizka kalau nggak salah Rizka ya mungkin saya coba jawab kira-kira penjelasan mengenai aspek 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 apalagi usaha ya bagaimana untuk aspek hukum sendiri itu kayak termasuk masalah birokrasi perizinan usaha dan lain-lainnya mungkin ini saya pribadi menjelaskan secara singkat aja ya aspek hukumnya itu kayak tadi termasuk perizinan usaha dan lain-lainnya kemudian untuk aspek usaha itu sendiri itu kayak meliputi kualitas kemudian kapasitas produksinya pemasarannya sumber daya manusianya terus proyeksi ke depannya seperti apa prospek serta resiko calon PPU seperti apa terus untuk aspek keuangannya itu sendiri juga kayak misalnya dari segi kemampuannya gitu kemampuan dalam artian disini tuh kemampuan dari usaha mikron itu sendiri untuk melunasi utangnya gitu terus kemudian juga untuk masalah usaha kelayakan tadi ini juga kan menjadi kekurangan dari jurnal ini gak dibahas tapi untuk kelayakan usaha itu sendiri itu bisa salah satunya itu dari modal nah dari prinsip PT Sarana Lampung Ventura juga jarang untuk memiliki secara keseluruhan dari usaha-usaha mikro tersebut nah usaha mikro ini wajib memiliki setidaknya sebagian kecil dari modal dan kekurangannya dibayai oleh PT Sarana Lampung Ventura jadi fungsi dari PT Sarana Lampung Ventura ini adalah penyedia tambahan modal gitu jadi modalnya harus kuat gitu si PPU nya kemudian juga di bagaimana Rizka apakah sudah jelas oh iya kira-kira sudah cukup jelas terima kasih masih ada satu pertanyaan yang belum dijawab kepada kelompok siapakah mau ditanding lagi sambil menunggu kelompok petang jawab saya buka satu pertanyaan lagi karena waktu juga sudah menunjukkan mau ke 30 menit dipersilakan satu pertanyaan lagi dibuka baik Vivi dipersilakan Vivi apakah suara saya terdengar 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 terima kasih Alvin sebelumnya atas kesempatannya terima kasih juga buat kelompok penyaji atas penyampaian materinya saya izin bertanya tadi kan di kesimpulan itu dijelaskan bahwa banyak sekali dampak positif yang sudah di terap hasil hasil dari penerapan ini dana pentura ini lalu kan disitu ada terjadi peningkatan omset segala macam namun akan tetapi ada masih ada kendala gitu dalam pelaksanaannya menurut kelompok penyaji kendalanya itu seperti apa lalu cara mengatasi kendalanya itu menurut kelompok kalian bagaimana terima kasih terima kasih bagaimana kelompok 4 apakah bisa dimengerti pertanyaannya bisa dengan ini pertanyaan sudah di tutup baik kita menunggu untuk kelompok 4 masih ada 2 pertanyaan yang belum dijawab pertanyaan Alia dan pertanyaan Kuti dipersilakan kelompok 4 oke mungkin coba jawab pertanyaan tadi terakhir pipi ya mungkin nanti teman-teman ada tambahan kalau untuk ya kan tadi bawasannya PT SLF ini sudah memberikan dampak positif terhadap perkembangan pasangan usaha itu dijelaskan tadi di kesimpulan seperti itu nah akan tetapi ada kendala nih dalam pelaksanaannya itu masih banyak kendala yang dihadapi itu terkait dengan penerapan prinsip-prinsip modal pintura itu sendiri contohnya itu pendampingan manajemen gitu nah makanya jurnal itu berangkat untuk harga sebut tujuan penelitian ini nah untuk manajemen sendiri kan tadi udah ada data-data dari tabel tersebut ketika ada mengadakan manajemen ini kayak pelatihan atau pendidikan edukasi untuk persenangan usaha itu jadi ada peningkatan terhadap profitnya kan apa namanya si modal pintura si sarana lapung pintura ini kan bukan hanya memberikan modal aja gitu tapi dia itu ikut berveran aktif gitu berveran aktif untuk langsung melakukan manajemen barang perusahaan tersebut melakukan monitoring dan lain sebagainya nah fungsinya itu adalah kurang lebihnya secara garis besarnya adalah untuk meminimalkan resiko dan juga untuk meningkatkan profit itu sendiri terhadap pasangan usaha kayak gitu mungkin mungkin dari teman-teman yang lain ada tambahan silahkan boleh mau nambahkan jadi dampak positifnya sangat banyak ya peningkatan omset dan segala macam tapi masih ada terkendala dan apa solusinya jadi kendalanya itu pasti kita itu gak bisa menolak resiko yang tinggi tapi dengan adanya disini PT Lampung Sarana Lampung Ventura langsung turun memanajemen resikonya jadi resikonya makin kecil dan peluang untuk suksesnya juga makin besar gitu jadi disini solusinya itu adanya pembinaan langsung dari PT-nya ke UMKM gitu memang bisnis tidak 100% bisa sukses pasti ada terkendala kayak yang gak bisa ditebak kayak pandemi dan lain berbagai hal bencana alam dan lain-lain sekian apakah bisa dimengerti baik berhubung waktu sudah habis mungkin pertanyaan yang belum dijawab bisa dijawab di chat ya terima kasih kepada kelompok empat selaku presentasi pada hari ini dan kepada para penanya juga kurang lebih jangan mohon maaf dari saya apabila ada kekurangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh kasih kepada Alvin dan juga tadi mau lihat tes mederasinya dan juga pada kelompok yang sudah presentasi dan juga membahas terkait modal Ventura atau venture capital saya nanti ada presentasi mungkin 20 slide tapi ini langkah bagusnya kita lihat video dulu lah sekarang ya ini sangat relevan terkait tadi kebetulan yang presentasi adalah Moda Ventura yang membiayai UMKM bukan hanya UMKM ya dulunya UMKM dulunya masih perusahaan kecil sekarang sudah jadi Nikon Dekakon apa itu Gojek Tokopedia itu ternyata itu asalnya mereka berasal dari venture capital ya kenapa mereka tidak bisa kenapa mereka tidak bisa pertanyaannya dulu kenapa tidak dibiayai bank ya mungkin bagi bank masih majul ya masih belum tahu lah bisnisnya juga bisnis apa belum ada modal bisnis sebelumnya terkait Gojek walaupun ada Uber tapi bagi bank itu terlalu berisiko berisiko bisnis-bisnis seperti itu nah sesuatu hal yang yang tidak bisa diisi oleh bank ini sebaiknya bisa di gap itu bisa diisi oleh bentuk pembiayaan yang lain ya salah satunya adalah modal aventura bahas saya share share screen nah ini ya lihat Gojek itu valuasinya dari tahun 2010 itu hanya 20 pengemudi darahnya satu kota gitu ya ini berdiri sekarang sudah berapa evaluasinya ini di tengah-tengah ini ini ada modal ventura di dalam tapi sebenarnya ada dua video yang saya sampai kata B1 lah ini cukup waktunya nanti saya bisa share ya ke kalian satu aja ini selamat datang di program KHSB kuliah hak segala bangsa sebuah program kuliah kilat gratis yang bisa diakses kapan saja dimana saja karena kuliah hak segala bangsa hari ini KHSB akan membahas sebuah program yang disebut sebagai venture capital atau lebih dikenal sebagai modal ventura mungkin sebelumnya Anda pernah membaca berita online Tokopedia dikabarkan baru saja mendapatkan tambahan modal sebesar 1,9 triliun sementara perusahaan transportasi online Gojek bersiap menerima suntikan dana 13,3 triliun padahal kita tahu jelas kedua perusahaan tersebut tidak memiliki aset fisik sebesar itu tidak punya toko tidak punya barang dagangan tidak punya motor-motor untuk antar pesanan makanan kita so dari mana mereka mendapatkan suntikan dana itu jawabannya tentu saja dari modal ventura jadi apa itu modal ventura atau yang biasa lebih dikenal sebagai venture capital itu venture capital adalah modal patungan dalam bentuk uang yang disalurkan kepada perusahaan baru atau startup yang potensial dan sedang berkembang biasanya diberikan kepada perusahaan baru yang memiliki ide inovatif namun masih terlalu kecil untuk mendapatkan bantuan modal dari perbankan atau akses pasar modal sedang venture capital sendiri adalah institusi profesional yang kemudian akan mengumpulkan dana investor untuk disertakan dalam pembelian-pembelian saham-saham perusahaan baru tersebut yang tentunya harus punya produk atau modal bisnis yang inovatif dan membutuhkan modal besar dan cepat untuk berkembang selain membeli saham perusahaan venture capital ini juga akan terus melakukan monitoring untuk melindungi serta menaikkan nilai investasi mereka hingga pada akhirnya mereka akan menjual kembali saham-saham yang telah dimiliki untuk mendapatkan capital gain jadi siapapun yang telah membeli topopedia atau gojek setinggi itu nantinya harus mencari cara agar bisa menjual lebih tinggi lagi ada tiga skema pembiayaan modal ventura diantaranya sebagai berikut yang pertama disebut sebagai equity financing atau penyertaan modal tidak langsung berupa pembelian langsung sumber saham milik perusahaan baru yang kedua disebut sebagai semi equity financing atau penyertaan modal tidak langsung biasanya melalui pembelian obligasi atau surat hutang yang diterbitkan oleh perusahaan startup tersebut yang ketiga disebut sebagai sistem bagi hasil tidak harus ada penyertaan saham tapi tetap mendapatkan bagi hasil biasanya ini dilakukan oleh usaha kecil menengah yang belum memiliki badan hukum perseroan terbatas lalu bagaimana proses secara kerja venture capital itu siklus kerja venture capital terdiri dari empat aktivitas utama yang pertama adalah fundraising awalnya perusahaan venture capital akan mencari investor-investor baru yang mungkin tidak cukup puas dengan instrumen investasi yang ada saat ini investor-investor ini misalnya dari dana pensiun perusahaan asuransi dana abadi pendidikan atau konsorsium perbankan atau mungkin individu-individu yang kelebihan uang dan bingung mencari investasi setelah dana terkumpul kemudian masuk tahap yang kedua yang disebut sebagai tahap investing pada tahap ini perusahaan venture capital kemudian akan mencari perusahaan-perusahaan baru yang punya potensi untuk berkembang dan mampu memberikan tingkat pengembelian yang jauh lebih baik tentunya daripada deposito ataupun investasi pasar modal tahap berikutnya adalah tahap managing dimana perusahaan venture capital bisa saja kemudian duduk menjadi salah satu gajaran manajemen dalam perusahaan baru tersebut untuk memastikan tentunya agar investasi mereka terus berkembang dan terus berkembang dan terus berkembang dan terus berkembang IPO Pak Guru, Pak Guru mau tanya kalau saya mau buka kolom lele apa bisa nggak didamai pakai perusahaan venture capital no, no, no perusahaan modal venture tidak akan tertarik dengan bisnis seperti itu biasanya perusahaan modal venture akan mencari perusahaan-perusahaan baru yang punya inovasi disruptif apa itu inovasi disruptif adalah inovasi yang punya peluang untuk menciptakan pasar baru atau menggantikan produk-produk konvensional yang selama ini sudah ada di pasar jelas bertenak lele bukan masuk kategori bisnis konvensional tapi kalau kamu bisa melakukan riset untuk membuat lele kamu jadi sebesar ikan lumba-lumba misalnya dalam waktu kurang dari seminggu nah, mungkin akan ada perusahaan venture capital yang akan menyuntikkan modal itulah sebabnya kenapa perusahaan-perusahaan venture capital lebih tertarik mencari perusahaan yang bergerak dalam bidang produk teknologi baru inovasi aplikasi berbasis online pengembangan obat-obatan dan teknologi kedokteran dan sebagainya bukan hanya produk yang inovatif tapi juga model bisnisnya yang punya potensi high growth dan scalability yang besar scalability artinya mudah ditingkatkan skalanya untuk menjadi lebih besar lagi karena perusahaan yang bertumbuh hanya tinggi ini juga biasanya berisiko makanya perusahaan venture capital ini akan melakukan pendampingan agar dana yang disalurkan kepada perusahaan tersebut dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk membesarkan usaha dan pada akhirnya perusahaan venture capital tersebut punya kepentingan untuk menjual kembali perusahaan-perusahaan tersebut dan perusahaan venture capital akan mendapatkan yang namanya capital gain yang cukup signifikan mungkin Anda pernah mendengar kisah seorang jahat orang paling kaya di dunia awalnya ia hanyalah seorang di bahasa Inggris yang punya ide gila untuk membuat platform jual-beli online di China yang ia beri nama Alibaba pada tahun 99 Alibaba hanya punya 18 karyawan hingga akhirnya pada tahun 2000 perusahaan venture capital softbank menyentikan dana sebesar 200 miliar pada akhirnya pada tahun 2014 Alibaba melakukan IPO atau initial public offering senilai 270 triliun dan menjadikan jakmas baga orang yang terkait dunia dari 200 miliar jadi 270 triliun lumayan ya Pak Guru Pak Guru mau tanya lagi jadi gimana caranya supaya kita bisa dilirik perusahaan venture capital yang pertama kita harus punya ide bisnis yang menciptakan inovasi disruptif apa itu yaitu produk atau teknologi baru yang mengubah cara-cara lama dalam bertransaksi kedua ide bisnis tersebut harus memiliki potensi pertumbuhan pasar atau market growth yang besar bukan hanya pertumbuhan yang besar tapi juga skala bisnisnya bisa men-target segmen seluas-luasnya ketiga bisnis tersebut bukan hanya bertumbuh besar tapi juga harus bertumbuh cepat bisnis tersebut harus bisa menjadi pemimpin di sektornya salah satu ukurannya perusahaan tersebut harus bisa menjadi 10 kali lebih besar in term of revenue dalam waktu kurang dari 5 tahun yang keempat tim manajemen yang memiliki track record dan juga pengalaman dalam mengeksekusi ide bisnis besar dalam basis pasar yang juga besar so buat kamu yang juga punya ide bisnis gila jangan cuma bisa bermimpi segera bangun dan eksekusi ide bisnis kamu buat bisnis plan yang meyakinkan dan terus semangat promosikan bisnis kamu pada calon investor tentunya mudah-mudahan kalau kamu beruntung siapa tahu kamu bisa menjadi jakma terima kasih terima kasih itu tadi ada satu video lagi tapi mungkin waktunya nanti kalian bisa cek jelas ya bahwa sebenarnya apa yang bisa kalian tangkap dari sini bisa halo si Irham ya tadi yang nanya ya iya pak jelas ya jadi ini supply demand masuk ya supply demand ya demandnya tentu saja startup startup ya yang itu bagi bank itu apa ini perusahaan ojek datang ke bank mandiri gitu kan yang kemudian saat itu kalau kalian tahu ya salah satunya kayaknya Pandu Sahrir ya yang sekarang jadi komisaris BI ya anaknya Pak Dr. Sahrir itu ya itu yang jadi salah satu venture capitalnya yang membiayai gojek di awal siapa bayangkan gojek yang tadinya valuasinya berapa miliar gitu ya bahkan Nadi Makarim itu ketika awal-awal gojek itu hanya minta beberapa miliar saja untuk membangun aplikasi gitu ya sekarang sudah wah riliunan ya ya sudah sebayangkan kita satu saham gojek katanya berapa atau Tesla ya Tesla di awal kita satu saham Tesla dulunya mungkin beberapa dolar sekarang sudah berapa juta ya US dollar berapa kali lipatnya ya itu ide-nya jadi banyak hal sebenarnya gap-gap ya yang bisa diisi gitu ya diisi oleh hal yang lain selain bank ini kan kuliah sebagai keluangan syariah non-bank ya jadi banyak inovasi-inovasi itu yang mungkin bagi bank itu sudah tidak bukan salah banknya bukan salah banknya karena bank itu punya kriteria-kriteria perusahaan mana atau bisnis apa yang bisa dibiayai kan tetapi bagi venture kapital ini bisa tetapi tentu saja dengan dengan kecermatan kecermatan dan juga dengan profesionalitas bagaimana mereka itu juga bisa menilai satu usaha tentu saja bukan usahanya dulu prospeknya dulu prospek makronya prospek sektoralnya industri-nya dan juga usahanya itu sendiri tanpa itu ya siap-siap saja modal itu bisa hangus karena namanya juga venture 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 itu apa venture itu kalian bisa dengar adventure adventure ya itu suka berpetualang dengan kemungkinan di gunung itu bisa hilang juga atau di medan-medan alam itu kan bisa kalian bisa di laut adventure atau di tengah gunung jadi kan sesuatu hal yang belum ada jalannya tapi dengan kemampuan kita bisa memproyeksi tadi ya disruptif itu tidak bisa makanya oleh kalau kalian punya ide bisnis bahkan venture kapital itu sendiri adalah ide bisnis yang bagus juga karena uangnya bukan uang kita tetapi kita bisa kumpulkan itu kita bisa pooling kemudian kita bisa biayai startup-startup yang memang potensial sehingga nilai valuasi atau valuasi bisa ribuan kali lipat bisa naik 100% dalam 1 tahun bahkan ribuan persen dalam berapa gojek berapa ribu persen lebih ribuan persen dalam 10 tahun bayangkan jadi kan itulah yang kemudian membuat Jake menjadi orang terkaya jadi bukan karena dia awal-awal mendapatkan modal dari modal Ventura mikian pula kalau kita ingin menjadi nilai ekuitusnya tinggi sekali kita harus berani tanpa keberanian tapi tentu saja keberanian yang terukur kita bisa mengukur bisnisnya itu sendiri bisa mengukur ekonominya bisa mengukur sektornya dan bisa mengukur masa depan itu ide dari modal Ventura Ventura namanya juga Ventura saya share lagi ini PPT sebenarnya sebagai gambaran saja ini videonya ada di sini nanti saya share ke grup saya disini karena ada aspek syariah yang belum di cover tadi tapi sebenarnya Venture sendiri kalau menurut saya ini sudah relatif lebih syariah daripada ini karena Venture ini kan bentuk musyarokah atau motorobah dan ini biasanya equity financing nah Venture tadi sudah saya bahas adalah sesuatu yang menurut risiko risiko yang tinggi besar tetapi ingat saya baca waktu di Australia itu buku Imad Musa Imad Musa itu International Finance buku finance bahwa ternyata risk itu risk itu atau risiko bahasa Inggrisnya risk itu sangat berhubungan dengan risk itu dalam bahasa Inggris itu sebenarnya diterambil daripada bahasa Arab risk mirip jadi artinya apa risiko itu itu sangat terat kaitannya dengan rezeki kalau kita ingin rezekinya tinggi kita harus bisa take risk jadi antara risk dengan rezeki itu menurut Pak Imad Musa ini orang yang lama di dunia barat dan dunia timur itu ada hubungannya demikian pula itu yang kita sudah bahas tadi bahwa high return high risk ada bahasa seperti itu kalau ingin return atau rezeki maka kita juga harus berhadapan dengan risiko yang tinggi inilah yang kenapa namanya juga modal ventura modal ventura tidak smooth rezekinya tidak smooth tapi wah sangat luktuatif adventure engage in hazardous and exciting activity bagi sebagian orang yang sukanya sport jantung bagus tetapi karena kalian sebagai ekonom serjana ekonomi tentu saja risiko ini harus bisa kalian ukur nah ini sejarah tahun 88 sudah mulai ada bentuk pembiayaan penyertaan modal ke dalam suatu usaha yang menerima pembiayaan untuk jangka waktu tertentu tapi ini konteks 88 itu masih yang tadi disebut masih konteksnya UMKM belum mulai itu bisnis-bisnis yang sifatnya apa bisnis-bisnis yang unicorn atau bisnis startup startupnya masih startup konvensional belum seperti sekarang jadi lebih banyak risikonya oke bedanya apa kalau modal ventura syariah tentu saja ada prinsip-prinsip syariah yang harus embedded di dalamnya embryonya ini kalian percaya tahun 73 sudah mulai ada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia ini sahamnya dimiliki pemerintah dasarnya tahun 98 juga sudah mulai ada ada lembaga pembiayaan modal ventura kemudian dipisahkan jadi badan hukum sendiri ini masih kalian hanya sejarah jadi bisa kalian cek tapi ide multi modal ventura sekali dalam hal ini sebenarnya sangat bagus bahkan saya menarik dengan pembiayaan multi modal ventura ini bisa jadi men-challenge bank menjadi tantangan bank bahkan bank sendiri sekarang sudah mulai kemarin BNI mulai tahun berapa 2020 sudah mau buat anak usahanya yang modal ventura karena bank kan punya kriteria-kriteria tertentu basal 1 basal 2 manajemen risikonya yang itu tidak bisa lepas daripada kriteria-kriteria tersebut sehingga pembiayaan yang dilakukan oleh bank itu tidak se-fleksibel daripada modal ventura kalau modal ventura kan tidak harus keuntungan return itu atau bagi hasil atau apapun namanya seketika minggu depan atau bulan depan seperti hanya bank modal dan bagi hasilnya bisa bulan depannya tapi kalau modal ventura harus dilihat bahkan keuntungannya itu bukan hanya bukan dari sana bisa jadi sepatnya hanya capital gain kenaikan dari harga saham perusahaannya atau kenaikan dari sisi valuasi perusahaannya kalau kasus Gojek tadi coba kalau kita bayangkan Gojek itu awalnya mungkin 1 miliar kita sudah tanamkan 100 juta berarti kita punya 10% Gojek sekarang sudah berapa ribu triliun itu luar biasa akan jadi nilai valuasinya karakteristiknya tentu saja sifatnya itu kuasi equity financing jadi equity tidak equity full karena ada semi risikonya tinggi sangat tinggi sangat tinggi tapi risiko ini harus kita ukur makanya kalau kita risiko bisa kita ukur maka risiko itu kita kenali misalnya kalian harus mafum dulu perusahaan teknologi itu seperti apa karakternya itu seperti apa dengan kita mengetahui karakter suatu usaha dan bagaimana proyeksi ke depannya maka risiko yang tinggi itu bisa kita mitigasi namanya mitigasi risiko mitigasi risiko bagaimana kita memitigate bisa ada plan-plan ke depan ketika risiko itu sudah dapat nah ini long term juga sifatnya long term jangka panjang jangka pendek kalau jangka pendek bank itu kan jangka pendek sebenarnya makanya berapa tahun 10 tahun sekarang jarang bahkan bisa hanya 5 tahun kalau konsumsi mungkin 3 tahun 5 tahun yang paling tinggi itu kan yang paling lama itu properti karena properti kan risikonya kecil kalau properti kan perumahan kenapa KPR itu panjang-panjang karena KPR kan risikonya relatif minim risiko likuditas saja karena nilai aset rumah atau tanah itu kan semakin lama semakin tinggi jadi bagi bank itu sebenarnya tidak ada risiko karena ketika terjadi default pun maka nilai tanahnya atau nilai propertinya akan bisa meng-cover tapi kalau ke start-up atau unit ke start-up itu sangat tinggi sikonya bisa jadikan perusahaannya collapse ya hilang seperti itu investasinya aktif bisa ditambah lagi bisa juga ada ada peran kita sebagai venture kapitalis bisa melihat kinerja aset perusahaan itu bahkan bisa terlibat di dalamnya walaupun kalau sekarang ini yang perusahaan modaventura 10 tahun yang ada maksimumnya ini belum lama setelah itu bisa divestasi kalau kita sudah menganggap ini sudah 5 tahun tapi pertumbuhan kapital kita ini sudah 1000% jual sebagian investasi namanya tadi bahasanya harvesting yang bahasa tadi di video itu harvesting jadi memanen atau sebagiannya kita jual kita ingin hidup dari passive income sebagiannya atau kita juga gak usah lah nanti dari dividennya saja gak apa-apa terserah venture capital keuntungannya tentu saja bisa dari capital gain disamping dari dividen yang dari saham gojek itu kalau ada dividen tiap tahun kita peroleh tapi lebih penting dari itu capital gain valuasinya semakin naik semakin naik high return karena high return kalau syariah bedanya hanya dua satu dijalankan sesuai prinsip syariah yang kedua memiliki DPS ada Dewan Pengawas syariah yang bertentangan dengan syariah itu apa sih sebenarnya banyak ada maisir atau magrib maesir goror riba yang nifatnya judi yang nifatnya ribawi sudah makum lah kalian orang-orang air besar atau jenis barangnya yang tidak sesuai syariah bisa berusaha moral yang nifat mudorot ini yang ragi ramai sekarang perusahaan investasi untuk perusahaan miras itu haram itu haram tidak boleh beruntung kita sudah dicabut dan juga tidak boleh kita itu berinvestasi untuk perusahaan lembaga keuangan ribawi misalnya ada bank digital misalnya dimana bank itu masih berprinsip untuk financingnya itu adalah kredit yang konfesional itu tidak boleh mekanismenya tadi sudah ada full of fund kita kumpulkan dulu atau bisa juga dana sendiri ini kita sebagai perusahaan sebagai perusahaan modal venturanya jadi kita full of fund dulu kita kelola profesional kemudian investasi tiga unsur kira-kira ada kita itu misalnya pemilik modal yaudah kita buat venture capital venture capital fund atau perusahaan venture capital kemudian kita buat profesional perusahaan itu ini namanya manajemennya manajemennya manajemen ini yang kemudian harus mengelola dana modal dari venture capital itu untuk mencari perusahaan-perusahaan yang prospektif ya atau bisa jadi mereka yang datang ke kita kan presentasi bisnis dan seterusnya ini harus benar-benar orang-orang yang itcon profesional yang harus orang-orang yang mengerti dan orang bukan hanya mengerti perusahaannya tapi mengerti masa depan nah yang ketiga adalah unsurnya adalah PPU perusahaan yang dibiayainya atau namanya perusahaan pasangan usaha investi investi company-nya Gojek dan seterusnya itu yang tadi disebut tujuannya mudah pendirian usaha baru bank itu tidak bisa mendirikan usaha baru jadi bank itu harus ada track record kan kalau kita ke bank 3 tahun misalnya pembukuhan itu bank nggak bisa ya membantu usaha kesulitan dana pada tahap awal terutama itu ya venture capital justru bisa mengambil celah itu ya bahkan bisa juga yang punya perusahaan yang sifatnya apa kayak turnaround ya company jadi perusahaan yang tadinya bagus kemudian jeblok gitu ya nah kemudian manajemennya tapi sebenarnya prospek bisnisnya masih kuat nih masih tinggi misalnya ya kayak sekarang bluebird kan sekarang modal ini ya terus bluebird ini akan kita kemas lagi dalam bentuk bluebird yang baru gitu ya nah ini bisa dengan modal modal ventura gitu ya kita bisa kemudian masuk perusahaan tersebut kemudian kita ini apa gali usahanya gitu ya kita perbaiki usahanya kemudian usaha itu bisa meningkat lagi ini yang dilakukan oleh sebenarnya Pak Sandiaga Uno di awal-awal jadi Pak Sandiaga Uno itu melakukan hal seperti ini ya tidak ada perusahaan yang turnaround ya company kemudian perusahaan itu manajemennya diubah bisnis prosesnya diubah gitu ya kemudian valuasinya naik lagi prospeknya bisnisnya naik lagi gitu ya mengujudkan produk jadi di pasaran kalau tanpa dengan bank tidak bisa ya memperlancar investasi tentu saja ya ini yang tidak bisa diteklar oleh bank R&D juga ya R&D R&D kan nggak ada mungkin pembiayaan R&D di bank nggak ada ya apalagi ke BMT nggak ada ya kalau venture capital venture modal venture nggak bisa ya teknologi apalagi yang sekarang ya teknologi ini kan susah diukur valuasinya siapa yang bisa mengukur bank itu tidak bisa ada ukuran kan ada benchmarknya ada benchmark ukuran-ukuran tertentu benchmark bisnisnya seperti apa nah tidak bisa itu apa lembaga konvensional tanpa keuangan yang konvensional yang tidak dikasi-kasi penelitian ya bagi-bagi peran lah ya kalau bank mungkin bisnis yang sudah konvensional tapi modal ventura ini bisa lagi ke future ya future growth yang dilihat ya bahkan bisa juga untuk membantu memperlancar pengalian kebelikan perusahaan yang tadi saya sebut yang turnaround company itu bisa kemudian oleh modal ventura masuk ya ini sumber dananya jelas ya kalau ini bisa dari perorangan bisa juga memang itu saham gitu ya modal ventura juga bisa misalnya kayak Bekshire Hathaway ya yang modal kayak gitu jadi IPO yaudah kami ini modal ventura silahkan yang beli saham kami itu ya nanti ini nanti dibelikan perusahaan-perusahaan yang startup-startup yang boleh seperti itu atau obligasi konversi bisa kalian cek apa itu obligasi konversi atau bisa juga sistemnya bagi hasil yaudah kita kumpulin modal dari orang lain pihak lain kemudian kita belikan modal perusahaan yang melalui bisnis venture capital kemudian kalau ada hasilnya nanti dibagi hasilkan ke shareholder kita boleh seperti itu ya bisa juga investor institusi ya ada perusahaan besar ya misalnya yaudahlah kita buat perusahaan atau kita invest di salah satu perusahaan modal ventura boleh juga seperti itu nah ini juga bisa perusahaan asurasi dan tanda pensiun bisa ya salah satu portfolio bisnisnya boleh dengan menggunakan misalnya atau berinvestasi di perusahaan modal ventura boleh ya ya bank BNI juga punya ya bank itu punya juga perusahaan-perusahaan anak-anak usahanya itu yang merupakan perusahaan modal ventura ya perbankan juga boleh tapi ini susah kalau ini karena bagi perbankan kan jangka pendek sedangkan modal ventura kan jangka panjang agak agak ribet gitu ya pemda juga ya bisa saja tapi secara keuangan seperti apa hasilnya kan tidak serta berkat atau bahkan lembaga keuangan internasional kalau kalian misalnya mempunyai perusahaan modal ventura ini seperti yang di access crowd itu loh mereka kamu beli dananya dari asing dari luar negeri di luar negeri kan mereka tidak ekspektasinya tidak tinggi ya suku bunganya kan tidak tinggi di sana sehingga murah itu daranya ya cukup mereka tuh returnnya bisa berapa persen per tahun gitu kan ya atau bagi disbahannya atau kita lebihkan suku juga boleh gitu ya kemudian kita apa kemudian kita bangun modal ventura nah ini cara cara pembagian bantuannya saja sudah ya ada single tire cukup modal ventura itu langsung ke investi gitu ya lalu dia kalau sudah berhasil dan atau menurut kita sudah layak gitu ya kita kemudian dipestasi lagi sehingga ini akan menjadi keperolehan perusahaan modal ventura baik itu dari sisi capital gain atau dari sisi dividennya nah kalau modal to tire ini sifatnya dari investor kemudian oleh modal ventura nah ini kemudian dibuat lagi dibuat lagi perusahaan pasangan usahanya itu dengan manajemen yang lain berarti ini kan ada ada campur tangan dari manajemennya atau bisa juga dengan modal ventura yang lain kalau kita tidak berani sendiri seperti ini ini biasanya melibatkan hal yang lain kalau kalau kita misalnya berjamaah kan bagus untuk membiayai misalnya gojek misalnya ini kan banyak nah ini sebenarnya gojek itu ini bukan hanya satu kalau perusahaan modal ventura bukan hanya satu tapi banyak nah ini ditunjang juga misalnya ada pakar yang tahu dari sisi teknologi terus bagaimana fintechnya finansial teknologinya dan juga dari sisi IT-nya dan seterusnya kemudian perusahaan ini besar besar-besar kemudian dipestasi kepada perusahaan jenis pembiayaannya jadi bisa jenis pembiayaan itu modal dari investor modal dari investor silahkan mau sifatnya itu hutang sifatnya hutang atau pinjaman atau sifatnya sukuk juga boleh masuk sini atau sifatnya equity venture capital jadi disini equity kalau disini kesini kan pas equity nah dari sini bisa equity base atau leverage base bisa leverage base jenis pembiayaannya banyak ada private ada public ada bank ada kongomerate itu jenis pembiayannya saja kita boleh punya perusahaan buat di venture capital sendiri tentu saja yang belum go public bisa juga yang sudah go public yang sudah listing di bursa efek boleh juga atau bank affiliate ini yang tadi saya sebut bahwa bank itu punya juga perusahaan-perusahaan modal ventura karena apa untuk dia punya core bisnis yang lain punya entitas bisnis yang lain yang itu mungkin tidak bisa melalui bank itu sendiri itu tinggal dirujuk ke misalnya anak usaha BNI atau anak usaha mandiri atau masalah BCA dan seterusnya bisa juga oleh hubungan kongomerat misalnya tadi Alibaba pertama kali itu datang biasanya ke kongomerat atau dulu misalnya Apple ketika mau pertama kali pertama kali mengembangkan usahanya itu datangnya salah satunya itu ke siapa misalnya ke Warren Buffet seperti itu jadi boleh silahkan karakter modal ventura itu bisa macam-macam oleh swasta atau oleh negara boleh ini pola pembiayanya saya sudah jelas bahwa equity financing dari modal ventura ke PPU-nya itu boleh equity financing atau semi-equity financing apa sih semi-equity financing kalau ini sudah jelas penyertaan modal sahamnya tingkat turun kalau semi-equity financing ini sebenarnya awalnya sebenarnya obligasi atau bond atau sukuk tapi kemudian sukuk ini kalau dirasa oleh perusahaan modal ventura ini sudah sangat menguntungkan ini bisa mereka kemudian dikonversi sukuk ini bisa menjadi bisa dia jual sahamnya atau bisa juga tambah ini dari equity base sorry dari leverage base menjadi equity base boleh seperti itu jadi perusahaan modal ventura ini di awal akar itu nanti bisa ketika perusahaan itu naik atau turun bisa punya opsi apakah nanti akan beli nambah ke saham itu atau misalnya dengan rai isu atau dengan dengan menjual kurang perspektif jual sebagian boleh juga kita ada prospek bisnis yang lain boleh jadi boleh seperti itu atau basisnya jual beli bagi hasil murni itu boleh juga tadi penilaiannya tadi sudah dibahas tentu kita menilai dari evaluasi dari pelanjutannya evaluasi yang pertama tentu saja makro dulu ini makro dulu potensinya potensi makronya dan potensi industri yang kedua adalah lebih ke perusahaannya secara teknis dan seterusnya bahkan strategi pemasarannya kita lihat di perusahaan-perusahaan tersebut teknologinya pasarnya dan seterusnya uniqueness produknya jadi lebih ke arah yang lebih teknis kalau tadi makro dan industri sekarang lebih teknis ke perusahaannya kalau ini sudah oke baru penyelesaian tingkat akhirnya apakah akan langsung saja dibiayai atau kita ingin membentuk dulu strukturnya atau jenis pembiayanya seperti apa atau kita gandeng misalnya perusahaan modal pentura yang lain supaya kita lebih kuat struktur pemodalannya atau risiko itu relatif kalau barang-barang bisa didistribusikan risikonya jadi kira-kira ini proses akhirnya seperti itu nah setelah jadi tentu saja dimonitor perkembangan usahanya dan terus melakukan evaluasi semuanya MONEF monitoring dan evaluasi nah terakhir adalah hard testing yang tadi sebut wah sudah 10 tahun nih wah kayaknya sudah bagus nih perusahaannya dan kayaknya perlu kita jual sebagian ya silahkan lakukan depest depestasi ya bisa juga bahkan buyback wah ini masih akan terus bertumbuh kita sudah punya tambah lagi ya perusahaannya sudah sudah punya muat ya sudah punya nilai sudah punya nilai sudah punya sifatnya itu kalau bahasa Warren Buffet itu muat ya sudah punya sudah punya dalam tanda petik di pasar itu sudah sudah dirasa oleh sudah punya nilai nama lah seperti yang Gojek Tokopedia gitu ya kita tambah lagi boleh ya atau bisa juga kita listing ini yang dilakukan oleh yang mau ya dilakukan oleh Tokopedia karena akan merger slogan Gojek akan listing dua listing satu di satu di US satu lagi di Bursa Efek Indonesia ya itu kira-kira proses proses dari proses dari perusahaan modal Ventura dan kira-kira saya pikir ini sebenarnya challenging ya ke depan ya kalian bisa crowdfunding untuk bisa membuat perusahaan modal Ventura juga gitu ya jadi kalau bank ini ini kuliah non-bank ini sebutnya bentuk non-lembaga keuangan atau mod financing ya yang ini bisa lebih lebih apa lebih 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 fleksibel gitu ya lebih fleksibel daripada core-core bisnis perbankan kira-kira yang bisa saya sampaikan silahkan kalau ada yang bisa disusikan saya mau tanya Pak apa bedanya hedge fund sama modal Ventura Pak saya kalau melihat di Amerika kayaknya kalau perusahaan yang danain startup itu banyaknya hedge fund Pak bisa ya hedge fund kan kayak perusahaan-perusahaan yang ini hedge lindungi nilai jadi ingin aset itu aset-aset itu ingin terlindung nilainya berarti kan dia intinya perusahaan hedge fund itu kayaknya hanya tujuannya itu at least imbal hasil imbal hasil yang dia peroleh atau dia share ke shareholder ke investornya investornya itu relatif at least more or less sama dengan inflasi lah atau lebih dari inflasi bagus-bagus melebih inflasi jadi hedge fund itu yaudahlah kita simpan ya itu kira-kira misalnya kalau inflasinya 2% dia 3% bisa menjamin bisa menjanjikan kepada nasabahnya berarti kan pooling dananya kan besar mereka kan kumpulkan dari banyak orang sebenarnya pension fund itu kan karakternya mirip dengan itu sebenarnya atau misalnya asuransi kalau pensi sebenarnya uang pensi itu sudah dibayar di muka tiap bulan kalau PNS diambil gajinya prinsipnya kan hedge fund atau dana haji misalnya itu hedge fund sebenarnya syukur-syukur lebih dari kenaikan inflasinya sehingga dana haji ini karena diinvestasikan pensi sudah diakadkan ini jangan kira dana haji itu jadi apa jadi infrastruktur jadi apa tentu ada BPKH pengelola keuangan haji justru kalau tidak diinvestasikan ini turun dong nilainya nanti haji kan bisa mahal nanti sekarang mungkin 45 juta nanti tahun 2030 kan bisa 60 juta at least nanti tambahan ininya kan bisa lebih murah hedge fund itu seperti itu jadi prinsipnya sama saja bisa perusahaan asuransi bisa juga dari bank juga bisa itu kan karakter dari financial marketnya disana karakternya bisa juga private uang-uang nganggur misalnya di negara Arab sana kalian ingin buka misalnya mutual fund venture capital untuk startup-startup di Indonesia bagus kan carilah dana murah cari dana murah jadi venture capital itu mencari dana murah yang relatively konstan kemudian dia mengambil risiko dengan kemampuan profesionalitasnya kemampuan profesional untuk bisa menilai perusahaan-perusahaan yang startup yang itu sangat majul bagi ini kemudian dia investasikan kembali ke perusahaan-perusahaan startup itu untuk kemudian valuasinya meningkat itulah sebenarnya yang dilakukan oleh Pak Sandiaga Uno atau misalnya Warren Buffet Warren Buffet itu awalnya seperti itu jadi samping beli saham Pak Sandiaga Uno seperti itu buat venture capital misalnya membiayai perusahaan-perusahaan misalnya Adaro awalnya sebelum listing atau perusahaan-perusahaan yang lain MPMX yang multi dinastika itu kemudian dibenahi perusahaan itu kemudian naik valuasinya bisnisnya berkembang lagi sekarang misalnya harga komoditas naik harga komoditas naik kemarin kan turun harganya sekarang kita masuk ke perusahaan-perusahaan komoditas baik itu botwara wigsawit atau komoditas-komoditas ekspor itu sangat bagus dan inilah yang banyak dilakukan oleh venture kapitalis untuk bisa membenahi perusahaan-perusahaan tersebut jadi karakternya silahkan kan tadi saya sebut bisa dari perusahaan bisa dari pribadi bisa dari perusahaan bisa dari bank menurunkan venture capital bisa dari hedge fund kalau itu Amerika dan seterusnya kamu mau cita-cita buat itu ya kecil-kecilan nah ya ada pikiran sudah mulai investasi saham juga sudah mulai belajar investasi saham ya mulai pikiran sih pak begitu ya saham juga sama sebagai prinsipnya saham juga sama karena bahkan itu lebih terukur kalau saham kan banyak yang sebenarnya perusahaannya tidak berubah tidak berubah manajemennya cuman kan karena ada siklus ekonomi kan jatuh karena covid padahal perusahaannya sama orangnya gcg-nya bagus kemudian kita beli perusahaannya ketika harga sahamnya di blok bahkan pbv-nya price to block value-nya sangat rendah sangat rendah kan yang wajar kan satu ini ada yang 0,3 artinya dengan kita 300 rupiah membeli aset perusahaan yang sifatnya seribu bayangkan kembali aja ke harga seribu itu udah berapa 300% bisa dalam satu tahun ini yang dilakukan oleh venture capitalis sebenarnya ya itu yang melalui pasar saham bisa juga kan langsung ya private equity menarik ya terima kasih silahkan ada pertanyaan yang lain ini sebenarnya udah lewat 10 menit ya nah kalian juga bisa ya buat venture capitalis capital ya modal ventura misalnya untuk startup startup pertanian gitu ya startup startup produk-produk pertanian yang lagi sekarang booming ya misalnya jahe merah jahe merah itu mahal loh ya jadi kalau kita atau lahan tidur kita manfaatkan itu tidak bisa melalui bank bank itu gak bisa tapi kalau kita punya kemampuan teknis kita punya rekanan misalnya orang agronomi punya kenalan orang-orang yang tahu pasar gitu ya punya relasi bisnis dan seterusnya bangun saja venture capital untuk bisa membiayai itu ya jadi berjamaah itu bagus ya berjamaah itu bagus jadi venture capital itu sebenarnya bentuk jamaah baik dia dari sisi apa menghimpun dananya ya maupun venture capital itu kemudian bisa melakukan investasi di startup-startup yang mungkin tidak bisa di cover oleh lembaga konvensional ya kan ada pertanyaan lagi belum kita akhiri mana on-camp ada semua gak mohon maaf nih yang Indonesia Timur mungkin udah ini ininya sudah saya isi ya disini sudah saya isi ya disini ada 35 ada 34 orang ini yang baru isi 18 ya berarti ada 34 ya kalian ya atau 33 lah disini ya berarti 33 yang saya catat berarti kalau ada yang lebih berarti kalian ada yang cheating ya yang gak hadir tapi absen oke kalau tidak ada kita akhiri kuliah ini ya gak apa-apa dengan pembacaan Alhamdulillah dan bawa keberutuan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Halo.